Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau memberitahuan kalian tentang point of interest yang ada di tempat kita melakukan cleansing di arah umi ini ya Yang akan membawa kita ke underground passage yang melintasi lautan dan akan sampai ke perpetual mechanical boss ya Dan juga untuk mengunlock domain yang di samping boss itu Oke, yuk mari kita eksplorasi Yang pertama, disini kalian bisa melihat ada enigmatic page yang kalian bisa ambil ya Jadi jangan lupa untuk mengambil disini dan kira-kira lokasinya di map ada disini Dan kalau misalnya kamu ke pintu yang bulat ini, kalian bakal tahu bahwa ada dua cord untuk sili Jadi ada dua sili disini dan setiap sili akan memberikan kita chest Jadi jangan lupa untuk mengambil sili ini Sewaktu kalian mengeksplorasi, kalian pasti sadar disini ada puzzle-nya Dan ini di samping puzzle-nya ada kolam kecil Ini bukan kolam untuk mandi ya, tapi ini adalah sebuah kolam yang ada rahasianya dan ini akan terungkap setelah kita menyelesaikan puzzle-nya Dan di atas puzzle ini pun ada sili kedua Dan jangan lupa untuk mengajak sili ini pulang Nah dengan begitu, kamu akan mendapatkan chest dan juga membuka pintunya Oke, mari kita menyelesaikan puzzle-nya Ini puzzle-nya sebetulnya sih gak begitu susah ya Cuman kalau kalian dari pertama udah asal-asalan ya itu bakal mengacak ya Jadi menurut saya kalian coba investigasi dulu yang mana muternya yang mana Dan setelah itu membalikan ke semula Karena kadang-kadang puzzle seperti ini tuh Kita hanya perlu menembak satu dan langsung solve gitu Jadi pertama-tama kita harus investigasi yang mana, buka yang mana Tapi kalau kalian bingung yaudahlah asal-asal aja Lama-lama pasti bisa kok Lama-lama pasti bisa kok Oke, kalau kalian sadar airnya sudah turun ya Sedikit surut Tadi kan penuh Dan tadi kita gak bisa ke bawah ini Gak ada airspace seperti ini Jadi dengan menyelesaikan puzzle-nya Airnya pun sedikit surut Dan kita harus menggunakan puzzle satu lagi Untuk benar-benar menyurutkan airnya secara total Oke, sekarang mari kita eksplorasi tempat ini Dan kalau kalian sadar Tidak ada tiga ruangan Yang di kanan ada elektrograna Dan juga ada chest Dan yang di tengah ada thunder barrier Dan ini memerlukan elektrograna yang intermediate Jadi kalian harus naikin sakura teri kalian Dan yang sebelah kiri ini ada chest yang terkunci Dan ini hanya kita bisa eksplor Kalau kita sudah menyurutkan airnya secara total Itu adalah puzzle yang harus kita solve Untuk menyurutkan airnya Dan di atas tangga ini ada pintu Dan juga ada mekanisme Dan di sini ada old stone sleep Jangan lupa untuk mengambil Oke, yuk Let's solve the puzzle Nah, puzzle ini sangat gampang Tiga ada menghadap keluar Dan dua menghadap ke belakang Ini kamu hanya perlu menghajar yang di tengah-tengah Tapi kan Kita gak tahu Pukul yang mana Putar yang mana Jadi maka dari itu Kita harus menginvestigasi dulu Oke, kemarin kita coba buku yang pertama Oke, ini akan memutar Satu dan tiga Kita balikin ke posisi semula Pukul empat kali Oke Dan setelah itu kita coba untuk Memukul yang kedua Satu, dua, tiga muter ya Jadi kita balikin dulu ke posisi semula Dengan memukul empat kali Nah, sekarang kita pukul yang di tengah Oke Satu, tiga, dan lima Langsung selesai Jadi makanya tuh Kadang-kadang tuh Starting pointnya tuh Sudah sangat mudah Jadi kita hanya perlu berhati-hati Karena kalau kita ngacak Malahkan jadi lebih Ribet nantinya Untuk Meng-solve ya Oke Dan dengan begini Airnya pun sudah surut semua Dan pas kalian udah Ngambil chestnya Kalian keluar dari tempat itu Dan di sebelah kiri Dari pintu keluar Kamu bakal lihat Ada sebuah Pintu budar Yang kita bisa Buka dengan menggunakan Kadis semua ini Nah, ini dia Ini adalah Secret passage-nya Kalian terus menurut suri jalan ini Dan kalian akan Ketemu dengan teleport Waypoint Dan kalian pun sadar Ada samurai yang lagi duduk Dan setelah mengalahkan samurai itu Itu akan membuka Chest yang ada di depannya Dan kalau kamu pergi ke kapal karam Yang ada di Samping samurai itu Kamu akan menemukan Old stone slate Dan old stone slate ini Kita perlu empat Untuk membuka The farmer's treasure quest itu ya Kalian jalan terus Dan akhirnya Kalian akan tiba di tempat Mechanical boss Dan di sini Jangan lupa untuk Mengambil Electroculus Dan setelah itu Jangan lupa untuk Mengmark Setelah mengambil Oke, mari kita menuju Ketempat yang Mekanisme yang dikunci itu Untuk membuka Domain Jangan sakut Ini puzzlenya Sangat simple ya Ini adalah Floor puzzle Intinya kita hanya Perlu menginjak Semuanya Tapi hanya bisa Menginjak Satu kali Nah, kayak gini Saya sudah salah Jadi Ini sangat simple Tinggal kita injek Dan tile Dimana ada Sinarnya itu Adalah menjadi Tile yang terakhir Kita injek Dan kalian harus ingat Hanya bisa nginjak Satu tile Satu kali Dan harus diinjak Semuanya Seperti ini Dan selesai Nah, kamu tinggal Pencet Kebuka Dan dengan begini Kamu akan masuk Kedalam ruangan Yang bakal ada Floor puzzle-nya Lagi Oke, yuk Mari kita Selesaikan Oke, selesai Dan dapat Chest Dan kalian pun juga Sudah mengunlock Domain ini Oke Sampai disini dulu Videonya Saya harap Video ini bisa Ngebantu kalian Dan jika kalian Suka dengar video ini Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Thank you Anda nonton Sampai jumpa Di video berikutnya Bye 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 selamat menikmati